Halo semuanya kembali dengan goto masih kode channel gue Riko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya oke kasih video kali ini gue pengen bermain game MMORPG baru lagi ya namanya gamenya adalah tells noir dan game ini adalah salah satu game MMORPG yang menurut gue agak cute-cute gitu dan servernya masih CBT ya CBT nya itu di UN kalau enggak di Eropa pakaiannya guys cover kita coba langsung gameplay seperti apa here we go CBT one untuk saya sendiri disini saiznya kurang lebih hampir dua giga ya kita lihat aja langsung Oke kita langsung ke pemilihan karakter ke disini di job ke night dan ini enggak gender lock ya sama sekali enggak gender lock ya kalau bisa bisa pilih saya bisa pilih cowok terus kedua disini ada job Hunter ini karakter cewek Hunter nya terus yang ketiga disini ada Sorcer Oh sorcernya oh eh ya kontrol ya semuanya yang ketiga disini ada asasin follow the wind Oke ini bisa celsa cowok juga yang kelima dia di sini ada musician Oh dia healing ya di sini jelasin untuk tipe jobnya tuh kalian pengen ambil solcer aja Oke here we go Oke di oh kita bisa kustomisasi bentuk rambutnya juga ya kita rubah gitu warnanya bisa nggak untuk nih untuk bola matanya juga bisa kita rubah untuk avatar wang ternyata apa ya kayaknya apa terbiasa doang sih Oke kita pilih kayak gini aja Oke here we go kita oke dan India all right tampilan awalnya langsung dua setengah daya batin MMORPG dua setengah daya dan ya kayaknya nih game bisa-bisa ketemu orang player lain juga sih Oke di sini here we go kita ke sini oke bagusnya sih ini game kalian main tuh nggak perlu pakai VPN atau segala macem ya padahal server-nya server US ya untuk tampilan grafiknya lumayan lah ya lucu-lucu gitu kalau gue liat sih Oh name a balter apa ini balter btw komisen kalian lihat ini grafiknya mirip kayak Ragnarok M ethanal of jaman dulu ya kita disuruh build nge-build apa ini nge-build apa building Hai Oke repair castle Oh kita repair repair castle ya kastil kenapa nih Oh oke Oh cerita kastilnya hancur sekitar repair mungkin diserang kali ya mungkin dari ceritanya ya oke kastil kita kasih bisa kasih nama kastil juga jadi lupa ganti nickname btw enggak apa-apa lah ya kita coba Oke kita maju ke sini software kalau untuk open wordnya lumayan lah ya rpgn berasa banget sih menurut gua tapi ya sekali lagi ini harusnya enggak harus setengah harus satu-satu giga sampai 2giga ya harus saya satu dibawa itu guys karena ini menurut gue yang masih terlalu simpel dari segi grafik ya tapi so far udah dalem banget menurut gue warnanya dan tampilannya itu udah bagus banget Oke ini untuk UI nya kita lihat di ponjok kiri atas karakter kita ya ada HP sama mana ada nama kita sama level Oke kalau main wizard soltar ini berarti lebih ke match ya magician ya main magic berarti ya harusnya area semua sih Oke ini kita lihat skill kedua kita Wow casting lumayan lama banget tapi sakit ya oke itu nengah di game ini tidak ada hezan jadi ini langsung nge-casting ya Open emang RPG sih berasa banget sih tapi sayangnya yang grafiknya masih 2,5 D harusnya kalau untuk handphone kentang ini aman ya enggak yang harus gimana banget Oke kita lawan boss ground warrior kita betul Oke ini mukul biasa kita kayak gini casting bener-bener lama banget sih nge-casting skillnya untuk si job ini ya Mungkin kalau kalian job lain atau Archer harusnya kasihnya nggak selama ini ya Oke selesai nah disini tuh bagusnya desain karakternya ya walaupun kayak gini tapi karakter kita tuh berbeda sama karakter player lain gitu guys Oke kita disuruh kesana dan ini kalian bisa lihat bentukan kotanya bener-bener detail ya dari warna dan lain-lainnya ya Wah boleh juga sih ini untuk dimainin ya Oke gua nggak tahu game ini apakah bisa auto atau enggak kita coba aja apakah ada menu autonya tidak sedikit untuk grafik cutscene nya ini lumayan bagus ya simple lah ya semacam simple Oke dan langsung keluar quest di sini dan ya ada CPBP nya ya Oke nih lang kita bisa langsung bener-bener langsung ketemu sama player lainnya itu ada player lain juga di kota ke game kayak gini enaknya main demulator sih tuh langsung rame banget loh kalau masih CBT loh harusnya nggak serem ini ya Oke kita ikuti main questnya kalau kalian jalan quest ini dia auto ya auto menuju ke quest yang kalian klik ya dan nggak tahu bakal ada side quest atau enggak gitu di game ini harusnya sih ada ya Oke here we go quest a complete ini bentukan kotanya dan ini kalian bisa kalau bisa klik orang player lain juga dan kalian bisa lihat nih gimana tadi aha klik gini Oh kalian bisa lihat ID nya ya ada roll info apa ini roll infonya Oh kita bisa lihat equipment mu temen kita guys keren juga detail lalu meditasi ini mempunyai gini jadi sekali lagi bukan kayak game website ya gue misalkan nggak bisa guys Oke here we go untuk chat-chatnya tuh pasti ada di atas ada sini ada menu sosial pasti nih chat-chat ke sama player gitu ya bisa ngechat juga Oh oke kita battle kita keluar skill baru Oh meteor ya Oke skillnya lumayan lama ini castingnya untuk job mage ya Oke disini kita kayak masuk dungeon soalnya ada ada tombol lift di poh di kanan itu mungkin kita kayak masuk dungeon gitu kali sekarang ya tadi suruh kesini kah Oke selesai Oke untuk musuhnya sendiri gua bingung ya semuanya musuhnya kayak muncul itu bareng-bareng gitu ya makanya skill kita tuh disediakan area semua ya nggak tahu kalau job lain tuh area semua enggak guys Oke agak slow ya kalau misalkan dari apa namanya skill-skill magician ya guys Oke sekarang kita lihat ini kita dapat senjata gear dan kita pengen lihat UI nya ya Oke ini ada skill Oh skill kita naikin sendiri ya Oke ya game MWPG harusnya emang beternya kalian naikin skill itu sendiri sih jangan dinaikin auto guys Oke ini untuk girnya sekarang kita lihat gear kita ada apa aja dan ini tampilan girnya Oke untuk gira sendiri kalian bisa lihat ya ada 12 set ya baju celana cincin ring dan lain-lainnya berarti musik dikomplitin nih dan ini kita lihat masuk ke setting dulu kita lihat ini grafiknya apakah sudah paling best dan udah paling best dan kalian bisa atur display-nya mau berapa orang yang muncul di sini tidak ada pengaturan untuk fps-nya Yes ini kalau gua ngerasa sih fps-nya masih fps 30-an ya dan ini language kalian bisa rubah ke bahasa Cina Oke here we go ini UI aslinya kayak gini untuk di tengah kota jadi ini gua masih di kota bedoy so far untuk yoy-nya pun simple ya enggak terlalu gimana banget Oh gua dapet senjata Oke naik CP sebenarnya game CP gini agak kurang laku ya kalau untuk orang Indo ya tapi masalahnya enggak terlalu sebenarnya game CP2 semuanya bisa di cp-in atau BR-in sebenarnya Ragnar pun bisa cuman ya tergantung lagi sih balik ke kalian demen lihat angkanya atau enggak ya padahal yang ada masalah juga kalau DCP BP-nya Oke kita dapat pet ini peri mungkin tuh player lain bisa kastenisasi ya itu ada Lord ini orang lain pasti di level 5 juga enaknya kita bisa langsung ketemu player lain sewalaupun kita sambil nge quest story ya main quest gitu tugas dan kalian bisa party di sini kalian bisa nge-team lawan orang yang bisa critim di sini ya crit party lebar kata nih bilang kredit dari satu party bisa berlima Oke here we go Oke kita bisa atur skillnya bisa kita arahin begini nah Oh dapat dapat silver ya Oke boska dan ini tombol healing ini apa healing Oh Oh kita bisa nge-heal wah harusnya jangan ada tipe healing kayak gini ya jadi kayak berasa job killer tuh nggak gitu laku guys tapi gua ngerasa ini musuhnya sakit ya ya tombol healing ini berguna sih Oh kita bisa ngatur potion disini kayaknya kita hilang Oke meteor strong nice ice selesai sampai kita naik bukan kita bisa invite orang juga ya untuk party ya dan ini ternyata ada kayak monster itu muncul di tengah kita juga sih nggak harus masuk ke dungeon gitu berarti ini bukan asin beth lebih ke bebas aja membersihkan desain tersebut keirio go Nah ini player lain udah ada yang jadi archer ya keren sih kayak berasa rame gitu misalnya kalau kita langsung bisa ketemu sama player lainnya kita ikuti dulu disini kita bakal ke-unlock sesuatu partner Master Destiny level 10 ya atau itu apa guys Oke untuk chapter game chapter kayak gini harusnya ceritanya lumayan panjang ya dan kita sekarang ada di call mine dan untuk masuk dan gini tuh ada 10 menit ya waktu kita ya kita harus selesai sebelum 10 menit Oke selesai area Oh dapet cincin nih dapat iring Oh ngedrop juga ya equipment ngedrop juga ternyata dari monster-monster dungeon kayak gini guys tuh geli-geli banget ngecek goya harusnya bisa langsung mati ya udah ke sini lama Wah Magician kurang worth itu menurut gue nih guys tapi balik lagi sekalian demennya gimana biasa Magician gini akan endgame tuh akan sakit ya tapi enaknya skillnya area semua gua nggak tahu apakah job lain tuh area semua atau enggak ya ujung-ujung kita harus mukul biasa juga karena skill castingnya lama banget Oh dapet topi sekarang ah saya ngok kita dapet equipment kita ngerubah tampilannya itu kekurangannya ya kita ganti topi atau ganti di baju tampilan karakter kita tuh enggak berubah jadi kita enggak tahu ya kurang bagus gitu kita nampak tinggi itu enggak ada perubahan-perubahan gitu ya dragones gitu guys atau RF mungkin dapet lana dapet sepatu banyak drop juga nih item di sini guys Oke kok kita disuruh ambil ya sayangnya sekali lagi ini bukan game 3d ya bener-bener game dua setengah deh soalnya dipasar sekarang tuh harusnya game-game udah bisa mode 3d walaupun dia bisa mode dua setengah setengah deh ya btw ini dua setengah deh namanya kok kita lihat dari atas gini guys Oke selesai kita lihat di sini kita dapet sesuatu di sini oke Oh kita dapet mount bebek lucu juga untuk mohon ya guys ya ya so far game-nya menurut gua ratingnya kalau menurut gua sih ini dapet 10-10 ya lumayan sayangnya dia gamenya ber-cpbp aja sih sama ya dia nggak bisa 3d coba kita zoom-in bisa nggak kita zoom-in karakter kita bisa kasih Oh bisa tuh wah lumayan juga sih kalau di-zoom-in kayak gini jadi jauh lebih bagus ya dip of your itu juga berasa banget guys Oke ya so far di video kali ini gua mencoba aja gameplaynya kayak gimana kalau mau download sekali lagi gua kasih link di bawah kalian bisa download tanpa VPN dan langsung aja play tanpa pakai ambel-ambel bikin ID-nya ribet gitu pakai guide Google juga bisa Oke soya kalian jangan lupa buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye-bye Terima kasih telah menonton